Kekeringan di sejumlah wilayah Jawa Tengah terus meluas sehingga warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Seperti di wilayah Pati, akibat kekeringan mengakibatkan 13 desa di landa krisis air bersih yang tersebar di 6 kecematan. Seperti di desa Triwuno, kecematan Pucakwangi yang hampir 2 bulan di desa tersebut di landa kekeringan. Sehingga warga desa terpaksa mengendalkan bantuan air bersih untuk memasak dan minum. Sementara untuk mencuci dan mandi, mereka memanfaatkan embung-embung yang dekat desanya yang kering. Jumlah desa kekeringan yang diperkirakan akan masih terus bertambah mengingat musim kemarau saat ini masih panjang. Selain di Kabupaten Pati Pemirsa, kekeringan juga melanda wilayah Geropokan. Setidaknya di wilayah Geropokan saat ini terdapat 5 kecamatan yang telah mengalami krisis air bersih. Untuk mencukupi kebutuhan air saat ini, warga rela menempuh jarak hingga 3 km untuk mendapatkan air dengan menggali kubaka di sungai. Karena air di sumur milik warga sudah tidak mengeluarkan air. Dengan kondisi tersebut, warga pun berharap agar ada bantuan air bersih dari pemerintah setempat. Sementara itu dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Geropokan, saat ini terdapat 5 kecamatan yang mengalami kekeringan. Yang di kecamatan Pulau Kulon, Gabus, Geyer, Purwadadi, dan Geropokan. Saat ini pihak BPPD hanya bisa memberikan bantuan dropping air bersih bagi warga yang sudah mengajukan bantuan karena keterbatasan armada yang dimiliki. Download Metro TV X10 sekarang!